Intro Sekretaris Dara Aceh Bustami menutup Expo Produk Kreatif dan Kerajinan UMKM Tahun 2022 yang berlangsung di Taman Budaya, Banda Aceh selama 3 hari, mulai 16 sampai dengan 18 Desember 2022. Seremonial penutupan Expo tersebut berlangsung minggu malam pada tanggal 18 Desember 2022. Penutupan ditandai dengan pengumuman 3 stan UMKM terbaik dari total 45 stan yang meramaikan Expo tersebut. Penyerahan penghargaan kepada UMKM terbaik dilakukan oleh Kepala Dinas UMKM Aceh, Azhari. Kemudian, seremonial penutupan dilanjutkan penabuhan rapai oleh Sekda Aceh, Kadis UMKM Aceh, dan Inspektur Aceh. Dalam sambutannya, Bustami mengatakan, semenjak COVID-19 melanda beberapa waktu yang lalu, sektor UMKM Aceh adalah salah satu sektor yang sangat terdampak. Namun, seiring menurunnya angka penyebaran COVID-19, secara perlahan perekonomian Aceh disebut mulai bangkit kembali. Bustami menjelaskan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pameran di Taman Budaya itu cukup besar. Hal itu dapat menjadi sebuah indikator bahwa sektor UMKM Aceh mulai bangkit kembali. Bustami juga menyampaikan pesan kepada jajaran SKPA terkait, terutama Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, untuk dapat terus menggulirkan program-program yang memudahkan masyarakat untuk terjun di bidang UMKM.